Kejenuhan dalam hal latihan Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi kejenuhan Karena bagaimanapun juga Sebenarnya kejenuhan itu satu hal yang normal Kita bisa lakukan dengan berbagai cara Ini hanya cuma ide Bukan berarti teman-teman harus semakohan itu Kita bisa variasi teman kita berlatih Kadang-kadang teman Kadang kita A, B, C Kadang-kadang kita bisa latihan dengan mereka Kedua adalah tempat kita berlatih juga Kadang-kadang tempat kita berlatih Misalnya mungkin indoor Mungkin jadi outdoor Atau mungkin jadi tempat yang lain Yang sebagainya Silahkan bisa jadi variasi juga Yang ketiga juga adalah jam dan waktu Biasanya teman-teman kadang-kadang latihannya di pagi Kadang-kadang senangnya di siang Kadang-kadang senangnya di sore Teman-teman bisa memvariasikannya Kira-kira oh saya biasanya di pagi Boleh saya misalnya sekarang Hari ini saya coba di sore Dan gitu juga yang keempat Yaitu adalah outfit Ganti kepada pakaian kita berlatih Kadang-kadang teman-teman Teman-teman senang latihannya Mungkin bagi calon pendek Ganti ke calon panjang Senang calon panjang Ganti ke calon pendek Senang bajunya ketat Mungkin agak longgar Senang bajunya longgar Mungkin agak ketat Dan sebagainya Ini hanya lebih kepada varian aja ya Tapi yang utama hari ini Saya akan membahas Tentang kebosanan dalam latihan Pengencangan otot rangka Atau resistance training Atau weight bearing exercise Saya membaginya menjadi Satu adalah alat Dua adalah urutan Tiga adalah prinsip latihan Ini ada beberapa yang kita bisa variasikan Kita langsung masuk ke alat ya Teman-teman disini teman-teman bisa lihat Berbagai jenis alat yang kita pakai Ada dumbbell Ada barbell Ada cable Ada machine Dan juga ada tubuh sendiri Dengan varian gerakannya Nah teman-teman disini Teman-teman bisa lakukan Sekali waktu saya senengnya dumbbell Sekali waktu saya ganti ke barbell Sekali waktu saya senengnya ke cable Sekali waktu ke machine Atau dari sini pindah ke sini Dari sini pindah ke sini Mengkombinasikan semuanya Atau kebalikannya Ini semua kita bisa lakukan Dengan cara Yang kedua Yaitu adalah urutannya Nah teman-teman Kalau tahu ya urutannya Kadang-kadang kita selalu memulai urutan Dengan misalnya yang berat dulu Baru yang ringan Atau kebalikannya Yang ringan dulu Pemanasan Baru nanti yang berat Nah urutan disini saya membagi dua Satu yang disebut dengan compound movement Artinya Lebih dari satu otot yang terlibat Dan lebih dari satu persendian Kebalikannya Kalau yang namanya isolation movement Kurang Bukan kurang dari satu Kurang dari dua tepatnya Atau tepatnya cuma hanya Sekitar satu persendian yang terlibat Contoh paling gampang misalnya Compact untuk chest Yaitu adalah Bench press Waktu bench press yang terlibat Ada dada Ada bahu Ada tricep Tapi kalau isolation movement Kita melakukannya Flice Yang kenal Ini cuma Dadanya aja Boleh gak urutannya ini Saya ganti Saya mau Isolation dulu Sebagai pemanasan Baru nanti ke compound Boleh Boleh gak kalau saya compound dulu Baru saya mau ke isolation Boleh juga Paham ya teman-teman ya Disini Urutannya Teman-teman juga bisa ini Alatnya ini teman-teman Bisa variasikan Misalnya Saya maunya cuma ini Sama ini aja hari ini Boleh Saya hari berikutnya Saya maunya ini Sama ini aja juga boleh Atau misalnya ini Sama ini Misalnya boleh Atau ini Misalnya sama ini boleh Atau semuanya silahkan Teman-teman bisa Memvariasikan Ya Paham ya teman-teman ya Lalu yang Berikutnya adalah Memvariasikan Dengan yang namanya Repetisi Sets Dan load Beban Biasanya Kalau bebannya Semakin berat Berarti biasanya Repetisinya Teman-teman tau Pasti akan semakin Lebih rendah Kebalikannya Kalau repetisinya Tinggi Biasanya tentunya Bebannya pasti akan Medium atau turun Ke bawah Nah setnya Kalau seandainya Bebannya medium Setnya bisa naik Tapi kalau bebannya Berat Ibaratnya ya Setnya normal saja Kalau teman-teman Mau menaikkan set Biasanya pasti Yang dikurangin Biasanya pasti Selalu adalah load Makanya setnya Teman-teman bisa 5 set Bisa 10 set Karena loadnya lebih ini Jadi kalau loadnya Semakin berat Berarti sehatnya Pasti akan semakin Turun Paham ya Nah lanjut yang terakhir Yaitu adalah Yang disebut dengan Namanya prinsip-prinsip latihan Nah prinsip latihan Sebenarnya Kalau teman-teman tau Ini hanya Lebih kepada Sebuah pemaknaan Yang diberikan Ketika kita Menganalisa Sebuah perilaku Ya Daripada Orang-orang yang senang Melakukan aktivitas latihan Lalu dinamai Bukan kebalikannya Ketika Dia menciptakan ini Baru teman-teman Melakukannya Sebenarnya enggak Ini sebenarnya Teman-teman Sebenarnya secara alami Teman-teman Sudah Melakukan varian latihan Ini sendiri Karena merasa Saya bosen Saya mau coba ini Saya mau coba itu Boleh enggak Semuanya boleh Nomor satu Misalnya adalah Superset Superset adalah Mengkombinasikan Dua jenis latihan Menjadi satu Contohnya Misalnya teman-teman Saya dari compound Chest press Lalu saya mau langsung Flies Tanpa istirahat Mengkombinasikan Dua jenis latihan Menjadi satu Itu yang Atau two in one Itu yang disebut Yang namanya Superset Paham ya teman-teman ya Tapi ada pertanyaan Sama saya Katanya Boleh gak Kalau seandainya Misalnya Si supersetnya itu Saya kombinasikan Bukan cuma Satu otot Tapi dua otot Yang berbeda Komplimentary Misalnya Habis bicep Saya mau ke tricep Boleh Habis tricep Saya mau ke bicep Boleh gak Boleh Enggak ada masalah Begitupun juga Kalau dari dumbbell Saya mau pakai ke cable Ke barbell Boleh gak Boleh Atau dari cable Saya mau ke machine Boleh gak Boleh Atau dari cable Saya mau ke dumbbell Boleh gak Teman-teman silahkan Variasikan aja Jenis latihan Paham ya teman-teman Kalau dua jenis latihan Menjadi satu Namanya superset Kalau tiga Jenis latihan Menjadi satu Jadi tiga nih Biasanya satu Satu otot Biasanya kadang-kadang Teman-teman Lakukan misalnya Leg extension Lalu leg Leg extension Lalu leg press Lalu squat Itu tiga jadi satu Wah kalau kuat Boleh aja Bicep Pakai dumbbell Terus pakai Barbell Terus pakai cable Boleh Boleh saja Jadi tiga set Menjadi satu Lalu selanjutnya Adalah yang disebut Dengan namanya Descending set Descending set ini Adalah teman-teman Biasanya Melakukan latihan Ketika udah gak kuat Kita taruh Kita buang lagi Udah gak kuat Taruh kita buang lagi Descending Namanya turun Menjadinya Atau yang dikenal Dengan namanya Triple drop set Ya teman-teman Suka sering melakukan latihan Misalnya Memakai beban Misalnya 100 kilo Udah gak kuat Cuma kuat Tiga ke empat kali Taruh Buang lagi 100 nya Dibuang Jadi tinggal 60 Angkat lagi Tinggal kuatnya Cuma 4 kali 5 kali Buang lagi Tinggal 40 Angkat lagi Sekali lagi Terakhir Nah ini disebutkan namanya Descending set Terjadi turun Atau triple drop set Tiga kali Kalau rest post Teman-teman Lebih kepada Dari katanya Rest post Jadi teman-teman Mengangkat Satu jenis set Satu latihan Mengangkat Kelas Selesai Bu Istirahat sejenak Hitung Dalam hati Satu dua Sampai sepuluh detik Langsung Masuk lagi Lanjut lagi Terakhir Ini udah Masuk kuat Ini disebut Yang namanya Rest post Post rep Membutuhkan Yang namanya Personal trainer Atau Training Partner Jadi teman-teman sebenarnya Kuatnya cuma 6 kali Tapi sama Training Partnernya Atau sama Personal Trainernya Atau sama Instructornya Atau sama teman saja Dibantu Ayo bro Tambahin lagi Sedikit lagi Tambahin lagi Sedikit lagi Tambahin dua set Tiga set lagi Dan dibantu Apakah dibantu Di positifnya Apakah dibantu Di negatifnya Dan sebagainya Paham ya Kalau Isat tension Ini lebih kepada Kayak Gayanya Anak-anak ya Kadang-kadang Habis hati Yang membaca Boom Abis Tangannya ini Dia penceng Pencengin Dia rasain Tahan Isat tension Tahan Flex Static kontraksi Tahan berapa kali Baru lepas lagi Udah kelar Latihan chest Kelar chest Boom Biar dikacau Lalu pencengin Chestnya Tahan Kira-kira beberapa detik Baru lepas lagi Jadi disebutnya Namanya Isat tension Kalau overload Adalah Yang disebutnya Namanya Secara progresif Kita mengangkat beban Yang melebihi Kepada kapasitas kita Mungkin Cuma kekuatannya Kita mungkin Cuma Mungkin Tiga Atau Empat Tapi Karena Teman Yang Bantuin Akhirnya Kita bisa Angkat Berat Nga Si overload Principle Sama Force Wraps Kurang Lebih Hampir Mirip Ya Teman-teman Cuma Kalau Force Wraps Biasanya Lebih Kepada Bebannya Ringan Tapi Atau Bebannya Medium Sudah Tidak Kuat Ditambah Wraps Tapi Kalau Overload Lebih Kepada Kapasitasnya Kita Sebenarnya Cuma Kuat Berapa Tapi Ditambah Dan Yang terakhir Adalah Priority Training Principle Teman-teman Selalu ingat Kalimat saya Memprioritaskan Jenis latihan Yang Memungkinkan Kita Mengangkat Beban Paling Berat Itu Biasanya Dijahulukan Pada Saat Dimana Tenaga Kita Paling Awal Paling Kuat Paling Tinggi Nah Biasanya Priority Training Principle Kita Arahkan Kepada Apa Teman-teman Kepada Yang Namanya Weak Point Kita Ya Weak Point Kita Adanya Dimana Teman-teman Bilang Oh Saya Adanya Di Kelp Di betis Berarti Baru Awal Datang Langsung Lari Ke Kelp Saya Weak Point Adanya Di Lex Berarti Teman-teman Langsung Ke Lex Dan Selanjutnya Jadi Teman-teman Sekali Lagi Disini Saya Hanya Menjelaskan Secara Umum Saja Teman-teman Harus Yang Namanya Kreatif Ya Kreatif Memulai